Intro Mantan terpidana kasus korupsi Anas Urbaningrum menyampaikan pidato usai bebas dari Lapas, Suka Miskin pada Selasa 11 April 2023. Di hadapan para pendukungnya, Anas menyindir pihak-pihak yang selama ini berpikir dirinya akan mati membusuk dan menjadi bangkai di dalam penjara. Anas juga meminta maaf kepada orang-orang yang berpikir waktu 9 tahun 3 bulan dalam penjara bisa memisahkan dia dari para sahabat seperjuangan. Namun, berkat dukungan dari keluarga dan sahabat, Anas bisa bertahan dan menjalani masa hukumannya. Dalam pidato itu, Anas juga menyinggung orang-orang yang menyusun skenario besar memasukkannya dalam penjara. Orang-orang ini menganggap kalau penjara yang lama bisa membuat masa-masa Anas Urbaningrum selesai. Namun, dia menegaskan bahwa sehebat dan sebesar apapun skenario itu, tidak akan pernah bisa mengalahkan skenario yang direncanakan yang maha kuasa. Pada bagian akhir pidatonya, Anas menyinggung soal pertandingan dan kompetisi dalam negara demokrasi. Menurut dia, kompetisi yang dijalankan harus jujur dan tidak boleh menggunakan teknik lama memanfaatkan orang lain untuk menyerang pihak lawan. Terima kasih telah menonton!